selamat datang di channel bunda buat kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe dulu yuk di channel bunda dan menyalahkan tombol notifikasinya supaya kamu dan bunda bisa lebih sering lagi sharing sharing yang bermanfaat selalu oke di video kali ini bunda akan menjawab tentang CPM dan IRPM lalu apakah pendapatan kita itu dilihat dari durasinya atau view nya nah buat teman-teman youtuber pemula sebenarnya ketika kita membahas tentang pendapatan itu gak perlu dipusingkan karena sudah pasti youtube mempunyai perhitungan sendiri tetapi karena disini biar lebih jelas singkat saja deh bunda jawab bahwa CPM itu adalah pendapatan kotor yang kalian dapatkan per seribu view sedangkan kalau IRPM itu pendapatan bersih yang kita dapatkan per seribu view jadi disini hitungannya dari view ya bisa saja sebetulnya ketika misalnya video kita ditonton itu iklannya tidak muncul atau iklannya muncul tetapi penonton tidak sampai menonton ke video kita maka perhitungan iklannya juga tidak dihitung juga oleh youtube gitu ya artinya tidak dapat bayaran juga karena terbilang spam gitu iklan spam disangka menonton sendiri misalnya seperti itu pun youtube akan tahu dan menghitungnya dengan sangat teliti jadi buat teman-teman youtuber pemula sekali lagi tidak usah memusingkan berapa pendapatan kita karena sekarang juga ada kebijakan terbaru untuk para youtuber dimana iklan bisa muncul di konten-konten atau channel-channel yang belum dimonetize artinya belum mendapatkan seribu subscriber dan 4.000 jam tayang tapi iklannya sudah muncul di channel kita nah itu kira-kira dapat bayaran gak ya bun sama sekali enggak nah karena ada kebijakan baru ini juga bisa merugikan para konten kreator udah deh cepat-cepat ya buat teman-teman yang belum dimonetize tahun ini lebih semangat lagi untuk mengembangkan channelnya tidak perlu memusingkan untuk memikirkan berapa pendapatan kita yang penting kita terus mengembangkan konten-konten kita nah kalau misalnya durasi tonton itu juga pengaruh gak ya bun sangat pengaruh karena disitu juga bisa meningkatkan atau menaikkan harga CPM dan IRPM dari channel kita masing-masing channel CPM dan IRPMnya itu beda-beda jadi walaupun misalnya ada yang view-nya banyak tapi pendapatannya kecil karena CPM dan IRPMnya kecil atau bisa jadi CPM dan IRPMnya tinggi tapi view-nya sedikit itu juga bisa mendapatkan pendapatan yang tinggi loh jadi gak perlu pusing lagi deh yang penting terus berkarya oke sampai disini dulu ya video bunda semoga video-video bunda selalu bermanfaat buat kalian semua menakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh